Menghadapi misa perayaan Natal, Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak telah melakukan berbagai persiapan untuk menerapkan protokol kesehatan ketat. Gereja dengan daya tampung mencapai seribu jemaat ini diatur hanya untuk 350 jemaat setiap misa demi menerapkan jaga jarak. Bahkan dalam komuni juga disiapkan kaca pembatas khusus agar pastor dan penerima komuni memiliki pengamanan saat masker dilepas. Gereja juga telah menyiapkan tanda alur bagi jemaat mulai dari lokasi parkiran hingga di lapangan Santo Paulus, hingga alur masuk dan keluar gereja. Keuskupan Agung Pontianak juga menambah jumlah dan melatih petugas untuk memastikan penerapan protokol kesehatan oleh jemaat. Untuk jadwal misa juga diatur beberapa kali, termasuk penyemprotan disinfektan setiap selesai misa. Saya tekan dengan pasok peroki, pasok peroki bersama DPP dengan petugas, itulah yang menentukan. Setiap kali orang sembahyang harus ada petugas mulai dari pintu masuk, menghitung berapa jumlah umat yang akan masuk. Di sini misalnya, karena kapasitasnya 350 orang, maka pada pintu masuk dibagi semacam tiket. Kalau sudah sampai 350, stop. Natal itu ada tiga kali misa, yang terakhir jam 12, tapi jaraknya agak panjang. Karena di sini biasanya habis misa langsung disemprot dengan disinfektan lagi. Jadi begitu selesai misa, disemprot lagi untuk misa berikutnya. Sementara itu, untuk Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah atau PGIW Kalimantan Barat telah memberikan imbauan kepada seluruh gereja Kristen di Kalbar agar mempersiapkan protokol kesehatan ketat dan membentuk satgas COVID-19 di setiap jemaat masing-masing. PGIW Kalimantan Barat menghimbau kembali agar seluruh gereja-gereja yang ada di Kalimantan Barat benar-benar mempersiapkan ibadah dan perayaan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Semua gereja-gereja wajib menyiapkan fasilitas mencuci tangan. Selain mengimbau gereja, jemaat juga diminta menjaga disiplin menerapkan protokol kesehatan agar perayaan Natal dapat dilaksanakan dengan baik.